Viral video pria dipukuli di area parkir stasiun Solo Balapan ternyata keributan antar sopir taksi. Pihak KAI Daop 6 Yogyakarta membenarkan adanya keributan yang terjadi di kawasan stasiun Balapan Solo yang videonya sempat viral di media sosial pada Sabtu 23 September 2023. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta Pranoto Wibowo saat dihubungi tribun solo.com mengatakan bahwa kejadian berawal dari ketidaksengajaan salah satu driver yang menyenggol driver taksi lainnya saat menawarkan jasa kepada customer. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan tribun Solo, Andreas Kris. Silahkan untuk laporan lengkap. Tidak, terima kasih rekan Yogy di studio dan selamat siang tribunan. Terima kasih kali terdapat kejadian pertahian antara dua hapisah pengemudi taksi di kawasan parkir stasiun Solo Balapan pada beberapa hari lalu bahkan sempat beredar video yang memperlihatkan pertahian antara dua pihak tersebut viral di sosial media juga mendapatkan atensi oleh dari Wali Kota Solo di badan Kabupaten Inggratah. Kejadian tersebut bermula dari kesalahpahaman saat kedua belah pihak menawarkan jasa taksi mereka kepada calon penumpang sehingga berlanjut menjadi pertahian. Saat ditonfirmasi, manajer rumah KAI Daub 6 di Jakarta membenarkan kejadian tersebut dan mengatakan bahwa kejadian bermula dari kesalahpahaman. Namun demikian kejadian tersebut tidak berlarut-larut karena pihak stasiun balapan atau KAI Daub 6 di Jakarta langsung mengambil sikap dengan memediasi kedua belah pihak bahkan kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara damai dan kekeluargaan. Selain itu juga KAI Daub 6 di Jakarta juga memberikan peringatan kepada dua belah pihak apabila terjadi kejadian yang serupa di kemudian hari akan berlas kepada kontrak kerja yang ditanah tangani oleh kedua belah pihak tersebut bekerja. Sementara itu tidak ada kabar lebih lanjut terbaik dan perkelahian yang sempat viral. Dalam video yang viral dan dikasih akun media sosial di Twitter pada Sabtu pagi itu sempat menjadi atensi oleh netizen dan bahkan memperlihatkan momen di mana seorang pria yang kemungkinan parubaya atau salah satu dari sopir taksi tersebut mengalami pemukulan bahkan sampai terjatuh atau tersebut di area parti stasiun balapan seluruh. Demikian laporan dari seluruh, saya kembalikan kembali. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!